Menjelang perayaan Cap Gomeh 2567, tujuh replika naga menjalani ritual buka mata di kelenteng Kuantibio. Naga yang berasal dari berbagai yayasan tersebut menjalani prosesi secara bergantian. Ketua Panitia Cap Gomeh dari Yayasan Bakti Suci Pontianak, Sugiyoto mengatakan, seluruh naga yang datang ke kelenteng Kuantibio ada sebanyak 13 ekor replika naga. Tujuh naga mengikuti ritual buka mata, sementara sisanya hanya akan datang untuk memberi penghormatan ke kelenteng, karena mereka sudah buka mata di kelenteng tempat asalnya masing-masing. Cara prosesi ritual buka mata naga, jadi pada hari ini, hari Imlek yang ke-13 ini, kita adakan ritual buka mata, yaitu dengan cara kita siapkan tatung untuk mengisi rohnya naga itu ke dalam deprikan naga, kemudian setelah itu selesai untuk diarah-arahkan dan berkunjung ke vihara, ke bio, atau ke kelenteng, maupun ke tempat para donaturnya. Ini sebenarnya perayaan ini selalu kita lakukan, itu puncak dari perayaan Imlek sebenarnya. Jadi selesainya hari Imlek ini, inilah yang kita lakukan sebagai puncanya. Artinya setelah acara ini selesai, kita sudah melakukan kegiatan sehari-hari lagi, kegiatan usaha kita sehari-hari lagi. Selama 15 hari, kita selalu bersiraturami, berkunjung ke rumah tetangga, atau ke rumah orang yang lebih tua dari kita, atau siraturami lagi itu. Selain atraksi naga, pada Senin 22 Februari, juga ada barongsai, drum band, serta akan dimeriahkan oleh perwati kalbar, dengan menampilkan para demusana khas etnis di Yom Hoa. Demi kelancaran dan kesuksesan Cap Gome tahun ini, Ketua Panitia mengimbau kepada masyarakat yang menyaksikan agar bisa tertib. Indra Santoso, Dede Iskandar,